Oke guys, kali ini gue mau bahas tablet Android terkuat yang harganya paling mantep Namanya Samsung Galaxy Tab S8 Let's go! Oke, Galaxy Tab S8 Ini Galaxy Tab S series yang harganya paling murah dan ukurannya paling compact Sebenernya gue udah dulu gak terlalu tertarik sih bahas flagship tablet kayak gini Karena kan biasanya mereka harganya mahal-mahal guys Tapi untungnya yang satu ini beda Soalnya walaupun ini speknya masuk kelas flagship Tapi harganya gak flagship sama sekali guys Sampai ke poin price to performance-nya terasa gak masuk akal Oke, gue sendiri udah pake tablet ini sekitar 1 mingguan lebih guys Dan selain price to performance-nya Bisa gue bilang ada banyak hal yang ngebuat tablet ini terasa seru Alasan yang pertama dari ukurannya guys Walaupun tadi gue bilang ini yang paling compact Tapi sebenernya ukurannya gak kecil sama sekali Nah, kalau udah desainnya sendiri sebenernya gak banyak berubah guys Kalau dibandingkan dengan Galaxy Tab S7 Paling bedanya materialnya sekarang diganti ke aluminium armor yang katanya lebih kuat Terus walaupun ini ukuran yang paling compact dari Tab S series Tapi sebenernya ukuran layarnya ini udah besar guys Ini ukuran layarnya udah 11 inch Dan itu ngebuat ukuran bodinya jadi gak jauh beda dengan kebanyakan tablet pada umumnya Itu juga ngebuat dia jadi gampang masuk ke semua orang Terutama buat orang-orang yang gak terbiasa dengan tablet besar kayak gue Karena ukurannya sih normal banget Saat dipakai juga bodinya terasa nyaman Soalnya selain ukurannya gak terlalu besar Bodinya juga ternyata masih terhitung tipis dengan distribusi berat yang merata Dan itu ngebuat bodinya gak terasa berat saat dipakai Dan gampang juga untuk dibawa kemana-mana Terus fitur di bodinya juga udah terhitung cakep Kebetulan karena gue lebih sering kerja di rumah Jadi gue pilih yang wifi only Tapi kalau kalian kerjanya mobile Kalian bisa juga pilih yang versi 5G Karena itu bisa dimasukin SIM card Dan yang gue suka juga disini Ternyata dia masih punya SD card slot Jadi kita gak perlu komit-komit banget Untuk beli model yang lebih mahal Kalau mau dapetin storage yang besar Penempatan dari SPN-nya juga bervariasi Karena bisa ditempelin di bagian samping atau di bagian belakang Biasanya posisi di samping ini berguna Kalau kita mau SPN-nya standby saat dibutuhkan Sedangkan kalau lagi gak dipakai Posisi yang di belakang ini jadi terasa ideal banget Karena selain bisa untuk ngecas Penempatannya juga jadi lebih nyaman Soalnya SPN-nya bisa dilindungi oleh book cover-nya By the way book cover-nya ini dijual terpisah ya guys ya Tapi untungnya SPN-nya ini gratis Karena udah masuk include dalam box penjualannya Dan mood gue ini lumayan banget sih Soalnya kita gak perlu keluar dana lebih untuk beli stylus lagi Terus alasan kedua kenapa TPSN ini terasa seru Adalah dari kemampuan multimedia-nya yang gokil Sebenernya layarnya ini juga jadi salah satu alasan sih Kenapa TPSN ini terasa lebih murah Soalnya ini bukan AMOLED Dan dia juga belum support HDR Kayak versi atasnya Tapi untungnya setelah dicobain Ternyata kualitas layarnya bagus banget guys Soalnya selain ukurannya besar Detail dari layarnya Kecerahan dan juga tingkat akurasi warnanya Udah terhitung tinggi banget Dan ini refresh rate-nya juga udah 120Hz Jadi gerak gambar atau animasi di layarnya ini Bakalan keliatan smooth banget Terus di settingan display-nya ini Ada dua mode guys Jadi ada mode natural Untuk dapetin warna yang lebih normal Dan ada juga mode vivid Kalau kalian pengen dapetin warna yang lebih cantik Gue sendiri selalu pake mode yang vivid ini guys Soalnya itu ngebuat warna dari UI Atau konten-konten yang kita play Jadi keliatan lebih cakep Ini juga salah satu alasan Kenapa gue akhirnya gak terlalu ngoyo Pindah ke panel AMOLED Soalnya mode ini ngebuat warnanya Jadi gak kalah cakep dibandingkan dengan layar AMOLED Ya panel AMOLED emang punya kelebihan guys Soalnya mereka punya kontras dan warna hitam yang lebih bagus Tapi kalau gak ditaruh sebelah-sebelahan kayak gini Gue yakin banyak yang gak akan sadar Kalau ini bukan panel OLED Soalnya warna gambarnya emang udah bagus banget Terus yang gue suka juga Yang ngebuat multimedia experience-nya itu terasa gokil Itu dari speakernya guys Ini kalau Dolby Atmos-nya aktif Suaranya itu bakalan menggelegar jelas Dan juga terasa lebih hidup Ini sih kualitasnya bisa gue bilang lebih bagus Dibandingkan dengan HP, laptop Dan juga tablet yang pernah gue review selama ini Ini bagus banget sih Mungkin masih ada tablet lain yang suaranya lebih bagus Karena gue juga belum pernah denger semua suara Dari tablet-tablet flagship guys Tapi gue yakin sih dengan audio quality kayak gini Piker dari Galaxy Tab S8 ini gak akan mengecewakan sama sekali Terus alasan ketiga Dan salah satu hal yang ngebuat gue gak terlalu pengen Untuk pindah ke panel AMOLED Adalah karena disini ada Samsung DeX Sebenernya gue gak nolak sih Kalau misalkan layarnya ini diganti ke panel AMOLED guys Tapi karena gue lebih sering pake ini Untuk konek ke monitor dan juga TV Akhirnya layarnya ini jarang gue pake Bahkan lebih sering gue matiin Apalagi Samsung DeX ini kan bisa ngebantu dia Untuk konek ke TV tanpa kabel atau wireless Dan itu akhirnya ngebuat gue Jadi makin sering konekin tablet ini ke display eksternal Terutama saat pake untuk kerja Gue lebih prefer cara kayak gitu sih Soalnya itu ngebuat gue gak terlalu sering nunduk-nunduk Untuk mandangin layar tabletnya Jadi leher gue tuh gak terasa pegel-pegel banget Walau kerja berjam-jam pake tablet ini Dan DeX ini juga bakal ngebuat tablet ini Jadi multitasking monster guys Soalnya selain dia udah bisa buka banyak aplikasi Kayak gini guys DeX itu bakal ngebuat kita dapet workspace baru Yang bisa kita pake untuk ngapain aja Contohnya kita bisa pake tablet ini Untuk zoom meeting Dan buat summary meetingnya di layar Atau monitor eksternal Dan kalo misalkan meetingnya boring gitu ya Kita bisa pake ini untuk main game Sampil nampilin meetingnya di monitor Bahkan ini juga bisa dipake Untuk ngebuat tablet ini Bisa ngeplay 2 game sekaligus Dan itu gokil banget Dan yang seru juga DeX ini juga bisa aktif Tanpa perlu connect ke display yang lain Itu bakalan ngerubah UI nya Dari mode tablet Ke mode yang mirip kayak laptop gitu guys Dan bagi gue ini mantep banget Soalnya itu ngebuat dia Jadi terasa kayak laptop beneran Dan itu lebih nyaman dipake Terutama saat kita konekin dia ke book cover Atau konekin ke keyboard dan mouse lainnya Oh iya kalo dipake untuk zoom meeting Kamera depan dari tablet ini juga Sakti banget guys Soalnya selain posisinya pas ya Ada di tengah-tengah Ini kualitasnya juga bagus banget Bahkan ini jauh lebih bagus Walau dibandingkan dengan laptop-laptop normal Yang gue suka dari kamera depannya ini Dia punya kualitas gambar yang bagus guys Soalnya gambarnya tajem Skin tone nya cakep View nya juga luas Dan ada fitur auto framing juga Dan keempat hal tadi Bahkan ngebuat kualitas dari video zoom meeting kita itu Jadi keliatan lebih cakep Dibandingkan dengan kamera laptop Bagaimana sejauh ini kita belum ngomongin spek nih guys ya Dan kalo dari speknya sendiri sih Ini walaupun harganya paling murah Ternyata spesifikasinya itu Nggak dianaktirikan Kalo dari speknya sendiri Galaxy Tab Exit ini Udah pake RAM 8GB Dan punya RAM plus up to 8GB Storage nya 128GB Dan punya SD card slot Yang support up to 1TB Dan dia juga udah pake One UI 4.1 Yang dukungan software nya Sampai 4 generasi Android Dan 5 tahun security update Walaupun dia lebih murah Ternyata dia masih dipakein Processor yang sama Dengan Galaxy S22 series Dan juga Galaxy Tab S8 series Yang lain Dan itu ngebuat dia Jadi punya performa yang sama Dengan flagship smartphone Dan juga flagship tablet nya Samsung yang lain Padahal harganya bisa lebih murah Dan selama seminggu pake tablet ini Gue ngerasa sih performanya Mirip banget dengan Samsung Galaxy S22 Ultra gue Soalnya untuk keserian Mereka udah asik banget guys Dan multitasking nya juga kuat Kalo dipake untuk buka Chrome tab yang banyak Ini masih aman banget Bahkan tadi juga gue udah nunjukin Kalo dia bisa main game Di dua display sekaligus Dan itu Kogil banget sih Multitasking nya Ngomong-ngomong tentang game Karena prosesor nya udah mantep Perumah gaming dari tablet ini Juga udah pasti kuat Untuk mainin game-game Mainstream jaman sekarang guys Walaupun settingan grafis game nya Udah dirata kananin Ternyata game-game kayak Mobile Legends Genshin Impact itu Masih berjalan lancar disini Kalo dipake untuk main Mobile Legends Dia bisa dapet fps stabil Di 60 fps Dengan grafis high Dan di Genshin Impact Dia juga bisa dimainin Di settingan grafis tertingginya Dan masih dapet fps Di atas 45 fps Jadi ini sih udah aman banget lah ya Kalo dipake untuk main game Dan lain-lain Kalo dipake untuk edit Sebenernya gue gak terlalu jago Ngedit di tablet guys Soalnya gue belum terbiasa Dengan software nya Tapi kemarin gue masukin File 4K mirrorless gue Kesini untuk ngedit pake Adobe Premiere Rush Ini pertama kalinya Gue ngedit file 4K mirrorless Di tablet guys Dan di Adobe Premiere Rush ini Ternyata preview nya Bisa di play dengan lancar Lumayan banget ternyata Dia performa nya Terus export nya juga Masih terhitung cepet Soalnya untuk ngerender video 4K Yang durasi 5 menit Dia cuma butuh waktu Sekitar 13 menit doang Padahal yang dirender itu Valve-vile berat semua Dan ngomong-ngomong tentang stylus S Pen dari Samsung Galaxy Tab S8 ini Latency nya 6,8ms guys Jadi ini memang Masih di bawah dari Galaxy Tab S8 Plus Dan juga Tab S8 Ultra Yang udah 2,8ms Selama seminggu belakangan Gue lebih sering pake ini Untuk ngedit foto di Lightroom Dan juga belajar ngedit video Di Adobe Premiere Rush Dan selama pake sih Gue ngerasa ini ngebantu banget Terutama untuk Nengkatin presisi Saat ngedit warna Atau ngecut video Tapi kalo dipake untuk gambar Jujur gue kurang tau sih guys Batasan bagus atau enggaknya Itu sejauh apa Soalnya Skill gambar gue tuh Sama jeleknya dengan Pulisan gue Jadi kalo ada diantara kalian Yang jago ngegambar Dan pake Samsung Galaxy Tab S8 Langsung aja tulis pendapat kalian Di kolom komentar di bawah Biar gue dan temen-temen yang lain Tau kira-kira ini cocok Untuk ngegambar atau enggak Terakhir untuk baterainya Walaupun bodinya tipis Tapi ternyata gue selalu dapet Daya tahan baterai yang bagus Soalnya terakhir gue tes Gue masih bisa dapet Waktu aktif selama 8,5 jam Padahal tablet ini Hampir 2 hari Enggak gue cas Dan waktu aktifnya ini Masih bisa lebih panjang lagi Kalo misalkan ini Kita konekin ke monitor Pake Samsung DeX Soalnya kita bisa matiin layarnya Dan tetep bisa kerja Di monitor Dan itu bakal ngebuat Daya tahan baterainya Jadi lebih irit lagi Oke terakhir Untuk harganya Samsung Galaxy Tab S8 ini Ada 2 versi guys Yaitu versi wifi only Dan juga versi 5G Yang harganya itu mulai dari 9,999 juta Dan ini juga udah include S Pen di dalam boxnya Dengan agak segitu Gue ngerasa sih Tablet ini jadi punya value Yang lebih besar Dibandingkan dengan Tab S8 series yang lain Terutama yang versi wifi only ini Soalnya walaupun harganya Lebih murah Ternyata yang di cut oleh Samsung itu Gak banyak disini guys Bahkan secara fungsi Ini gak jauh beda Dengan versi mahalnya Padahal harganya itu Jauh banget di bawahnya Bagi gue ini opsi yang Paling masuk akal sih Buat orang-orang yang Pengen coba tablet flagship Tapi gak mau ngeluarin Budget yang terlalu banyak Soalnya selain price Performance-nya Bagus banget Kemampuan multimedia-nya Multitasking-nya Dan juga fitur Produktivitasnya juga Sangat-sangat mantep Enak lah untuk orang-orang Yang pengen tablet Untuk hiburan Dan juga untuk kerja mobile Jadi ya Mungkin segitu aja Sedikit pendapat gue Untuk Samsung Galaxy Tab S8 Kalau kalian suka dengan video ini Pecet like Dan jangan lupa juga subscribe Biar kita bisa ngobrol Gadget-gadget lagi Di video-video gue yang berikutnya Makasih udah nonton Laih, ciao Sampai jumpa di video ini